Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Alhamdulillah Allahumma sohiban maafian hujan turun di wilayah padutuan Kangkombor dan ini Kangkombor sedang bekerja ya di Green Greenhouse hidroponik Nah salah satu keuntungan kalau kita membuat Greenhouse yang pakai atap plastik UV itu dalam keadaan hujan kita masih tetap bisa bekerja cuma sayang yang disana mana nah yang disana itu itu belum full ya jadi hanya nutupin dua meja saja padahal disana ada empat meja jadi ada selah yang belum teratap Nah kalau kita bekerja di tengah-tengah dua meja bisa tapi yang selanjutnya nggak bisa Nah untuk Greenhouse baru di belakang kampung Kangkombor itu itu metodenya sudah sama dengan Greenhouse semai ini jadi tertutup full itu kalau kita mau bekerja di sana pada saat hujan itu masih tetap bisa ya jadi keuntungan kalau kita membuat Greenhouse beratap seperti ini pada saat musim hujan itu kita masih tetap bisa bekerja di bawahnya mungkin menyemai atau pindah tanam itu masih bisa ini kalau kita bicara hidroponik ya kemudian keuntungan yang keduanya itu kalau turun hujan kita tidak perlu tergopoh-gopoh untuk menutup saluran yang kembali ke tandon air nutrisi hidroponik kemudian membuka saluran buang soalnya kalau tanpa atap dengan adanya hujan seperti ini apabila saluran yang kembali ke tandon tidak ditutup itu nanti air nutrisi bisa bercampur dengan air hujan sehingga konsentrasi nutrisinya itu nanti akan menurun ya PPM nya akan turun misalnya dari PPM 800 nanti bisa menjadi 500 sehingga kita harus nambah-nambah nutrisi lagi nah keuntungan yang secara umum ya dengan greenhouse yang ditutupi plastik UV ini untuk pertanian ya secara umum itu yang pertama jelas ya melindungi tanaman dari air hujan karena air hujan itu biasanya nanti menjadi sumber penularan jamur contohnya tanaman cabe ya tanaman cabe itu kalau musim hujan banyak yang terkena patrek nah itu adalah jamur kemudian juga terong-terongan kacang-kacangan ya kacang panjang misalnya itu juga sering terserang jamur kemudian yang kedua secara umum lagi plastik UV seperti ini melindungi tanaman dari sinar-sinar matahari yang tidak diperlukan karena itu dipantulkan lagi oleh plastik UV itu kawan-kawan jadi keuntungan kalau kita menggunakan greenhouse yang ditutupi plastik UV itu seperti itu baik khusus untuk hidroponik atau secara umum masih bisa untuk secara umum hidroponik juga mengambil manfaatnya itu nah apakah membuat greenhouse itu harus mahal harus ideal enggak juga kawan-kawan bisa lihat ini greenhouse ini greenhouse bambu yang belakang sana juga greenhouse bambu murah ya tapi Insyaallah bisa bertahan 4-5 tahun cara bikinnya gimana ada serinya nanti di kanal kangkombor ini sudah ada videonya nanti kawan-kawan bisa lihat di deskripsi kalau pengen lihat termasuk sketsa greenhouse sketsa greenhouse bambu sederhana kangkombor juga sudah upload nanti kawan-kawan bisa lihat juga terima kasih kawan-kawan ya kangkombor masih mau bekerja lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati